Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuhuuu Hi Woi Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena mau rekaat lagi Bullies Oke Wow Gila Mantem banget Bitcoinnya itu ngaceng banget ya Bahkan di 88, 89, ke 90 ribu dolar Jadi gila banget ya Dalam beberapa hari terakhir Terutama dari minggu kemarin hingga minggu ini Bitcoin gila Bener-bener ngaceng banget gitu ya Begitu juga dengan beberapa altcoin serta memecoin Yang terjadi pengembangan yang sangat signifikan banget Oke Untuk mendapatkan iPhone 16 Pro Max Dan beberapa aset crypto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PPC, Badotcoin, Bogdox Dan beberapa lain-lainnya Kalau bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini Dan perlu kalian ketahui Bahwa XT Exchange itu enak banget Apalagi trade-nya itu 0% 0% atau tanpa biaya Bahkan di saat market lagi biris Apalagi bullish ya Di sini banyak sekali beberapa altcoin serta memecoin yang dengan kenaikan yang sangat luar biasa Bahkan ada naik hingga puluhan, ratusan, hingga ribuan persen Jadi gila-gila banget ya Beberapa memecoin itu surganya ada di XT Exchange Karena di sini lengkap banget mungkin ada beberapa memecoin yang gak pernah sekalian temui Tapi ada gitu di XT Exchange ini Karena ini lengkap banget ya Dari memecoin dari jaringan BNB, Benesma Chain, Ethereum, ERC20, atau dari jaringan Thon, dari jaringan Solana Apalagi pokoknya hampir semua jaringan blockchain itu tersedia memecoin yang ada di XT Exchange Dan saya sudah saya persiapkan beberapa sekretor tersebut Untuk saya hold sampai dengan tahun 2025 menatang Jadi siap-siap aja di bull market tahun 2025 Itu Bitcoin bisa targetnya di atas ratusan ribu Nanti kita bahas ya pembahasan tentang Bitcoinnya Oke, seperti biasanya hari ini Saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terabri tentang perkembangan cryptocurrency Ini ilmu banget buat kalian Jadi kalian simak banget ya tentang sirklus dari halping Bitcoin Biar kalian tuh cuan Saya informasikan ini biar kalian cuan Bukan kebalikannya ya Jadi kalian perhatikan momen ini Oke, kita lihat dari halping yang kedua Di tahun 2016 Garis panjang warna biru ini adalah pas terjadi halping Bitcoin Kemudian garis panjang ini juga sama-sama mengalami halping Bitcoin Nah ini halping keru tahun 2016 terjadi Bitcoin mencapai titik terendahnya sekitar 547 hari Sebelum halping tahun 2016 Namun mencapai puncak tertingginya Itu di pasar bull market Itu sekitar 514 hari Yaitu jatuh pada tahun 2017 Nah kemudian kalian perhatikan juga Di halping Bitcoin yang ketiga Yaitu di tahun 2020 Nah Bitcoin mencapai titik terendahnya sekitar 517 hari Sebelum halping tahun 2020 ya Tetapi mencapai puncaknya itu di bull market Itu sekitar 549 hari Atau di bertepatan di bulan Desember 2021 lalu Nah jadi kalian bisa lihat Jika hal tersebut terulang Seperti tahun 2016 Tahun 2020 Maka disini Karena tren ini positif banget ya Siklus halping Bitcoin Sebenarnya kebaca Bitcoin itu enak banget 4 tahun sekali halping Bitcoin terjadi Siap-siap aja pengumpahan selanjutnya Nah saya sudah prediksi ini Dari halping Bitcoin sejak bulan April Ya tahun 2024 ini Saya selalu katakan Momen by the dip baik-baik aja Karena bull market Itu bakal berlangsung Hingga beberapa ratus hari ke depan Ya sebelum Bitcoin Tembus ke ATH baru lagi Jadi menarik banget kan Dan bertepat banget ya Di bulan November ini Bitcoin bayangkan Tembus dari 71, 72, 73, 74 Bahkan hingga saat ini 80 ribuan 89 Bahkan hampir 90 ribuan dolar Jadi gila Kencang banget kan disini Nah karena cenderung Setelah halping Bitcoin Disini Bitcoin itu mengalami Konsolidasi atau shadeway Begitu juga tahun 2024 ini Nah Bitcoin ini mencapai Atau mengalami konsolidasi Jadi Bitcoin mencapai titik terendahnya Di tahun 2024 itu sekitar 517 hari Artinya mirip seperti tahun 2020 Nah kalian bisa lihat Setelah bull marketnya Jika dipredisikan sehingga 548 Atau 549 hari Atau 518 hari ke depan Maka Nih kalian perhatikan ya Maka puncak tertinggi dari Bitcoin Di tahun 2025 Di bulan Oktober Atau di kuartal ketiga Atau kuartal keempat Oktober hingga Desember Tahun 2025 Itu pucat tertinggi Jangan kebalik Saya selalu katakan ya Momen by the deep Ini baik-baik aja Sebelum tahun-tahun Yang hal tersebut terjadi Terus kalian simak juga ini Jadi pada siklus tahun 2017 Ya di tahun ini Itu diperlukan waktu Hingga 8 minggu Kenaikan Ketika price discovery Sebelum Bitcoin Mengalami penurunan yang lebih dalam Jadi saat ini kan baru kurang lebih Satu mingguan lah ya Jadi 8 minggu Itu Bitcoin kencang banget Di tahun 2016 Gak berhenti-henti Sebelum dia koreksi Sampai lumayan dalam Kemudian pada siklus Tahun 2020 Ke 2021 Nah ini juga sama Bitcoin mengalami rally Sekitar 4 minggu Setelah price Decoracy corporate tersebut Sebelum mengalami pullback Yang lebih dalam Jadi Kalau misalnya Di tahun 2020 Itu 4 minggu Kemudian 2016 8 minggu Berarti kan turunnya Kurang lebih setengahnya Apakah tahun 2024 ini Di pas Bull market ini Ya sebelum dia koreksi lagi Bitcoin Itu memakan waktu Hingga 2 minggu Atau 3 minggu Atau 4 minggu Atau 8 minggu Kedepan Ya Bitcoin masih Baik Ya makanya kita siap-siap Udah wanti-wanti Karena Setelah beberapa minggu ini Ini kan baru semingguan ya Bitcoin mengalami kenaikan Yang Tidak ada henti lah Kurang lebih seperti itu lah ya Nah ini mungkin Batasnya hingga 2 Atau berapa Karena di tahun 2016 Itu 8 minggu batasnya ya Tapi di tahun 2020 Itu batasnya Cuman 4 minggu Atau kurang lebih 1 bulan lah ya Nah ini dikhawatirkan 2 minggu Atau seperti apa Atau lebih cepat Atau bisa lebih lama Artinya Kalian sudah Mespekulasikan Tentang hal tersebut Jadi siap-siap ya Pokoknya rally ini Masih tetap berada Udah kayak enak tangga aja Pokoknya siklus Bitcoin ini Setelah halping ya Oke selanjutnya Ternah di Amerika Serikat Jadi sepertinya Pemilihan ini tepat banget ya Di saat setelah halping Bitcoin Kemudian pemilu Presiden Amerika Serikat Terus Donald Trump Yang pernah terhadap Bitcoin Menang lagi gitu ya Jadi pengumpannya Kayaknya masih tetap berlanjut ya Setelah Presiden Trump Amerika Serikat Itu memenangkan Pemilihan tersebut Nah kita lihat Oke Presiden Trump Atau Presiden terpilih Ya dari Amerika Serikat Mereka telah menunjuk Elon Musk Dan Vivek Ramaswamy Untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah Atau disingkat Sebagai DOGE Nah siap-siap DOGE ini Buat tuduh mentel lagi nih Bakal Surat penanyakan tersebut Itu sudah dilayangkan Pada tanggal 12 November Atau pada hari kemarin Atau semalam Ini baru banget ya Jadi Departemen of Government Efficiency Atau disingkat sebagai DOGE Nah mereka membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah Yang disingkat sebagai Si DOGE tersebut Oke menarik banget Dan selanjutnya Datang dari Shiba Inu Shiba Inu adalah salah satu Main Coin Yang paling banyak dicari Setelah PP Kemudian pertama itu PP Shiba Inu Dan Doge Coin Saat ini Nah Doge Coin Gila banget ya Memang pengumpannya luar biasa banget Dalam beberapa hari terakhir Bahkan market cap mereka itu Sudah geser seperti SRP USD Coin Cardano Ya udah cowok banget lah Cardano ya Ini kebayangkan Ini saat ini 55 miliar dolar Malah dekat ke BNB Jadi Wow Gila sih Ini luar biasa banget Memcoin dari Si DOGE ini Karena DOGE adalah King of Memcoin Dan dibawahnya ada Shiba Inu Yang kemarin sempat Peningkat ke 10 Karena cuma Jarak hanya Tidak sampai dengan 1 miliar dolar Berlanding dengan Tron Atau TRX Coin Hanya dikit banget Perbedaan Pergerakan dari Patut banget diperhatikan Apalagi yang tadi 0,2 saat ini Udah 0,4 Jadi Kincang banget kan Disini Dan kita lihat Ada yang beberapa Harus kalian tahu Tentang Shiba Inu Terutama untuk Holder dari Shiba Inu Secara langsung Mereka saat ini Sudah bisa Kalian akses Jadi Playwithshiba.games Ini sudah tersedia Ini baru saja diumumkan Yang mana ini Hari ini ya Baru diumumkan Dan secara resmi Mereka sudah Melampirkan Playwithshiba.games Artinya apa? Disini Shiba Inu Benar-benar serius ya Mereka mengembangkan Utilitas dan Project mereka Bayangkan Tadinya Hanya sekedar Memcoin Dari tahun 2020 Sejak bulan Agustus Kemudian 2021 Belum ada kelihatan banget Perkembangan dari Shiba Inu Tapi Sejak Kecampai tertinggi Sebelum-sebelum juga Ada Shiba Swap ya Di bulan Oktober atau September Tahun 2021 Saya lupa ya Pokoknya di tahun-tahun itu Kemudian mereka Mereka mengembangkan Beberapa proyek Termasuk Shiba Inu Kemudian Shiba Inu Kemudian Ekosistem token Mereka ada Bond Ada list Dan banyak sekali ya Makanya Dikatakan Bukan sebenarnya Memcoin lagi sih Udah Semacam Alcoin gitu ya Buat Shiba Inu Apalagi mereka Meliki Blockchain Shiba Inu Mereka Tidak hanya itu Blockchain Shiba Inu Mereka itu Mencapai puncak Tertingginya Bahkan Lebih dari 500 juta Transaksi Gila banget 500 juta 223.542 Transaksi Dengan total Bloknya Sekitar 7,8 jutaan Bloks Dengan rata-rata Bloknya itu Sekitar 5 detik Dengan Memiliki Wallet Ardash Sekitar 1,8 jutaan Wallet Jadi Udah banyak banget kan Yang menggunakan Atau melakukan Transaksi Di dalam Blockchain Shiba Inu Tersebut Nah Disini juga Ada beberapa Momen Ketika kalian Memanfaatkan Buy the dip Dari Shiba Inu Karena Menarik perhatian Shiba Inu Kemudian Doge Kemudian PP Dan banyak Beberapa Memcoin Ada yang terjadi Koersi Dan belum Mencapai Puncak Tertingginya Nah Makanya Shiba Inu Doge KPP Kemudian Beberapa Memcoin Yang belum Mencapai Puncak Tertingginya Itu masih Ada harapan Dan besar Ketika Ketika marketer Mereka Tembus Hingga Beberapa Puluhan Milyar Dolar Kalian Bisa Bayangkan Saat ini Masih 14 Milyar Dolar Jadi Kalau Tembus Seperti USD Coin 30 Mirat Atau Kelipat Dari Harga Ini Anteng Si Buat Di Angka Satu Rupiah Seperti Ploki Inu Stand Anteng Buat Shiba Inu Dan Kita Lihat Juga Ada Beberapa Tanah Saksi Termasuk Pembelian Well Dari Dogecoin Sekitar 200 Juta Doge Atau Setar Dengan 45 Juta Dolar Jadi Gila Banget Beberapa Transaksi Yang Dilakukan Terhadap Beberapa Memcoin Tersebut Bahkan Untuk Di Pertukaran Binon Si Binon Menjadi Salah Satu Memcoin Yang Paling Banyak Dilakukan Pembelian Termasuk Selain Binon Ada Gato Tio Ada Mexico Wall Coinbase Exchange OKX Ada Bitgate Ada Kucoin Dan Beberapa Chex Lainnya Oke Kita Lihat Juga Beberapa Pencapaian Yang Bakal Terjadi Termasuk Trump Ekonomi Atau Dampak Jadi Trump Sendiri Karena Memcoin Atau Yang Benuasa Si Trump Setelah Pempresiden Pemilihan Amerika Serikat Selesai Dan Pemenangnya Adalah Si Donald Trump Yang Pro Terhadap Bitcoin Itu Berdampak Bagi Kenaikan Bitcoin Juga Kenaikan Allcoin Tersebut Dan Disini Apakah Shiba Inu Dan Dogecoin Menjadi Salah Satu Atau Keduanya Memcoin Yang Paling Banyak Digunakan Di Seluruh Dunia Karena Ada Beberapa Wacana Yang Menarik Di Tahun 2025 Mendatang Ketika Beberapa Momentum Yang Menyaksikan Kehebatan Shiba Inu Dan Dogecoin Melampaui Dari Tahun 2025 Apakah Shiba Mampu Melampaui Market Cap Dari Dogecoin Kayaknya Belum Tapi Kalau Dikit Nepet Atau Di Bawah Secara Langsung Dari Doge Kayaknya Mungkin Mungkin Aja Menggeser Seperti Beberapa Koin Ada Cardano Ada Tron Dan Banyak Lagi Di Bawahnya Karena Kemarin Juga Volume Pada Mereka Shiba Naik Sehingga Peringkat 10 Menggeser Seperti Tron Dan Banyak Lagi Sebagainya Dan Apakah Yang Kita Harapkan Ketika Kenaikan Terjadi Bagi Shiba Inu Dan Ethereum Lumayan Banget Kemarin Naiknya 3300 Makanya Kita Nantikan Untuk Pencapaian Puncak Tertingginya Shiba Inu Butuh Sekitar 200an Persen Untuk Pencapaian Puncak Tertinggi Baru Dari Shiba Inu Makanya Kita Nantikan Banget Buat Shiba Inu Target Selanjutnya Tetap Seperti Mimpi Beberapa Komunitas Yang Digara Tahun 2001 Adalah One Sandrim Atau Sekitar 150 Rupiah Cukup Di atas Satuan Rupiah Kayaknya Wah Udah Ngaceng Banget Buat Shiba Inu Makanya Kita Nantikan Di Pasal Buru Market Yang Mana Ini Secara Tidak Langsung Terjadinya Hanya 4 Tahun Sekali Ini Momen Terbaik Untuk Melakukan Entry Sebelum Tahun 2025 Menata Oke Mungkin Itu Sampai Kepada Kalian Semua Ingat Semuanya Dari Sekleman Dan Gior Kenapa Kalian Kalian Selalu Guna Koyaman Dan Santai Jadi Pabila Mankan Dalam Kira Buris Bulis Dan Tentang Dan Santai Terima Kasih